Seluruh perusahaan di wilayah kota Pekalongan didorong untuk mendukung program bebas pekerja anak sehingga hak tumbuh kembang anak dapat dipenuhi dan anak tidak mengalami eksploitasi oleh orang dewasa dengan alasan ekonomi. Kali ini roadshow wali kota Pekalongan dan deklarasi perusahaan bebas pekerja anak dilakukan di Transmart Pekalongan pada Rabu 12 Oktober. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara pihak Transmart Pekalongan dengan wali kota Pekalongan yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Suroso, Kepala DPM-PPA Sabaryo Pramono, Din Prinaker, dan stakeholder terkait. Usai deklarasi dan komitmen bersama ini, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Suroso menyampaikan bahwa deklarasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah kota adalah mewujudkan tahun 2022 Kota Pekalongan bebas pekerja anak. Komitmen ini tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari multi pihak, termasuk perusahaan maupun pengusaha yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Ditargetkan deklarasi perusahaan bebas pekerja anak dan Kota Pekalongan bebas pekerja anak ini dilakukan di enam titik dan ditutup dengan deklarasi serentak tingkat kota pada bulan November mendatang. Kita sampaikan terima kasih juga kepada manajemen transport yang telah mendeklarasikan diri bahwa transport bebas pekerja anak. Karena ini juga bentuk kebersamaan komitmen pemerintah Kota Pekalongan, karena wali Kota Pekalongan sudah berniat tahun 2022 Pekalongan bebas pekerja anak. Karena road mapnya memang seperti itu. Nah ini tidak bisa berjalan kalau tidak didukung oleh multi pihak. Salah satunya adalah perusahaan atau pengusahaan. Paling tidak, Pak Wali Kota berencana sebagai simbol untuk mewakili perusahaan-perusahaan yang di Kota Pekalongan berencana atau mentargetkan akan mendeklarasikan bersama dengan para pengusaha di enam titik. Nanti akan ditutup dengan deklarasi secara keseluruhan tingkat kota pada bulan November. GM Transmart Pekalongan Dwi Henry Ardinanto mengatakan deklarasi ini sebagai bentuk dukungan perusahaan dalam mewujudkan Pekalongan bebas pekerja anak dan kota layak anak. Dwi mengaku bersyukur dari enam perusahaan, Transmart Pekalongan dipilih untuk mendeklarasikan sebagai perusahaan yang bebas dari mempekerjakan anak. Memang hari ini kita deklarasi bahwa Transmart Pekalongan itu bebas pekerja anak. Ini wujud dari kita mendukung program 22.2 Kota Pekalongan layak anak. Jadi hari ini kita deklarasikan. Di sini ada 10 tenant unit. Tenant unit itu stay, berarti dia minimal 2 tahun. Artinya 2 tahun ke depan dia masih ada di sini. Kemudian ada sekitar tujuh casual. Casual itu dia sewanya bulanan. Yang casual pun kita undang untuk hadir. Sama-sama kita deklarasikan hari ini. Disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian rencananya ada Bapak Wali Kota tapi beliau berhalangan. Tapi ada yang mewakili, ada beberapa staf ahli beliau yang hadir dan sempat memberikan materi. Pertanggapannya gimana Pak dengan anak deklarasinya? Ya ini komitmen. Komitmen kita sebagai warga bangsa dan kita juga sebagai pelaku usaha. Mesti turut serta untuk mewujudkan tekat dan visi misi Kota Pekalongan layak anak 22.2 ini. Jadi kita bersyukur di antara 6 perusahaan pertama kita transmet dipilih oleh beliau untuk berkomitmen mendeklarasikan bahwa kami perusahaan yang bebas dari mempekerjakan anak-anak.